Intro Ada yang masih mengajarkan minyak itu boleh tapi listrik Penggunaan minyak itu dengan pembatasan Nah yang tidak boleh sama sekali berdiri pada salah satu titik ekstrim Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah Sementara yang berbicara minyak hal itu listrik Itu juga tidak memberikan jalan keluar Bagaimana minyak itu harus dibatasi Pada kasus-kasus seperti apa minyak itu harus dibatasi Nah inilah yang membuat pekabaran reformasi kesehatan di masa yang lalu Ditolak Oleh banyak orang Kenapa? Marilah kita melihat Apa peran minyak di dalam tubuh kita Sehingga kita bisa melihat dengan cepat Minyak dan lemak itu berbeda Kalau minyak itu adalah Sebutan dalam bahasa Indonesia khusus jalan listrik Dia berada Jadi itu komposisinya atau strukturnya cair pada suhu ruang Tapi kalau lemak dia berbentuk padat Kalau inggris bilang poin dan fat Cuma kadang-kadang dalam bahasa Indonesia minyak dan lemak ini dipertukarkan Kadang-kadang lemak kita bilang minyak, minyak badi Padahal bahasa Inggris itu lemak badi Sebab lemak badi itu dalam suhu ruang itu beku Minyak pada suhu ruang itu cair Sungguh ruang itu ya Seperti sekarang kita kalau biar Senangkan lemak pada suhu ruang itu padat Itu perbedaan Oke Apa fungsi minyak dan lemak Supaya dari sini kita berangkat Berangkat kita menjadi jelas Sehingga kita punya dasar patokan Untuk mengambil keputusan apakah minyak dan lemak itu penting Pertama adalah sumber energi Jadi sumber energi utama bagi tubuh Selain karbohidrat Nanti kita bahas berikutnya Yang kedua adalah lemak Itu sumber utama energi dalam keadaan sehat Tapi jika kita sudah sakit dan kita kekurangan energi Atau kekurangan kalori dari karbohidrat dan lemak Tubuh akan menggunakan protein Nah ini yang menyebabkan beberapa orang yang sakit parah Mendelita kakeksia Nah itu kondisi dimana penyakit atau tubuh Untuk mendapatkan energinya telah memakan otot-ototnya Atau protein Sehingga tubuh itu habis Ya rata-rata pada penjerita penyakit paru-paru yang lama Pendaka penyakit paru Penyakit caluran pencernaan dan penderita kanker Kita bisa menyaksikan Tubuhnya habis pelan-pelan Nah mari kita lihat Fungsi minyak ini selanjutnya Menghemat protein Artinya Kalau kita kekurangan energi Di tubuh Dan kita tidak makan Misalnya dalam keadaan puasa Apalagi kita mesti jalan Tidak makan di hutan Kemudian kita jalan Belum dapat makanan Tubuh akan berusaha Menggunakan kalori Dari kalori yang tersimpan dalam bentuk memakan Kalau tidak ada lemah Tuhan Eh tubuh akan menggunakan Protein Begitulah yang Tuhan ciptakan Metabolisme manusia Ini tidak bisa diubah Sebab Tuhan bikin begitu Itulah sebabnya Orang-orang bergunungan Yang kekurangan gisi Yang setiap hari Harus berjalan Badan mereka Habis Sangat kurus Yang berikut adalah Alat angkut vitamin Lalu lemak ADEK Kalau tidak ada lemak Lagi di tubuh Tidak ada lemak Yang masuk melalui makanan Tidak ada minyak Yang masuk melalui makanan Maka Kita akan kekurangan vitamin Lalu ke dalam Lemak ADEK Contoh wortel Kita dapat beta carotene Carotene perlu dikonversi oleh hati Baru menjadi vitamin A Proses konversi ini Perlu lantai karbon tertentu Yang diambil dari lemak Kalau di makanan ada vitamin A Di sayuran hijau Kita rebus terus Tidak ada minyak Itu vitamin A tidak bisa diserap Misalnya daun kubi banyak vitamin A Daun papaya Tapi kalau tidak ada lemak Di situ di makanan Itu vitamin A tidak bisa diserap Oleh tubuh percuma Kita akan kekurangan Sudah? Sudah jelas Ini berterisi dasar Itulah sebabnya saya bilang Bakwa kenapa saya terbeban pada Pakamaran ini Kalau kita salah konsepnya Bawa ke masyarakat-masyarakat Indonesia Tidak bodoh lagi Uni Universitas sudah punya Punya fakultas kesehatan masyarakat Yakni public health Yang anak saya kuliah di situ Salah satu dia punya jurus di jurusan studi adalah Gisi Gisi masyarakat Mereka akan jadi penyuluh-penyuluh Bukan dokter lagi penyuluh Mereka akan jadi penyuluh Dan begitu banyak diproduksi setiap tahun ditamatkan Punselat aja menamatkan hampir 200 setiap angkatan sekarang Banyak sekali yang masuk Dari Kota Moabah Dari Gorontalo Itu sekali satu angkatan itu ada 60 sampai 100 orang Berarti ada perhatian masyarakat untuk Gisi Nah sekarang mereka Turun ke desa-desa Mungkin nanti di tiap Tiap desa bukan kecamatan Malah mungkin tiap jaga ada satu Akhli Gisi Kelak Kita sebagai jurukabar reformasi kesehatan Berani kita salah Pekabaran kita ditolak dan dipermalukan Ini yang saya lihat Karena itu kita tidak boleh Tidak ada dasar berbicara Oh tidak boleh makan minyak Eh kita disikat Ini jangan percaya Itu bohong Itu dusta Nah bagaimana kita Kalau pentingnya sudah dikatakan berbicara Nah itulah kita harus tempatkan Pada Porsinya Ditempatkan secara saintifik Oke Jadi minyak ini penting sebagai alat Angkut Bagi bikarin yang lalu Baru bahan membentuk steroid hormon Apa itu steroid hormon Contoh hormon seks pada laki-laki Itu steroid Rubusnya steroid Contoh hormon misalnya adrenalin Itu steroid Ada banyak hormon Itu yang tercontoh kan Cortisol itu hormon yang memblok nyeri di tubuh Tubuh sendiri produksi itu Itu rumus steroid semua Nah dari mana tubuh membuat hormon ini Tuhan sudah atur mekanismenya Dibuat dari Minyak Yang masuk ke dalam tubuh Kalau kita kekurangan minyak Kalau laki-laki Ini bertahun Kursanya nada minyak sama sekali Nggak usah kaweng Sebab dia punya keinginan So hilang Perempuan jadi frigid Frigiditas Kalau kita listrik-listrik-listrik Terus Vegan-vegan-vegan-vegan konyol Yang Saya bilang Vegan-vegan konyol itu apa? Yang tidak punya ilmu nutrisi Kemudian menjadi vegan Itulah kenapa posisi GC General Conference Kenapa mengizinkan dan menyarankan Sebab ini kan suara sedunia Dia sangat berhati-hati Mengajukan lakto-opo-fediteria Untuk mendapatkan lemak Mendapatkan vitamin dan lain-lain Walaupun ada catatan Tulisan inspirasi nanti kita bahas Mengenai telur dan susu Karena ini kita harus pahami Ini posisi Oficial Secara organisasi Supaya organisasi kita Tidak diserang oleh dunia Itu yang kita mesti pahami Tapi kalau kita sudah bisa Memahami ilmu nutrisi Dengan jelas Dan kita mau jadi vegan Vegan Oke-oke saja Kita mau vegan Tidak lakto-opo Karena kita sudah tahu Fungsi dari lemak Makanan peganggi Dan lain-lain Nah inilah yang diserang Oleh kemampuan-kelompok Opsur Yang mengatakan Bapak organisasi Masyarakat hari ketujuh Setengah hati Di dalam reformasi kesehatan Masih mengizinkan Susu dan telur Padahal tulisan inspirasi Katakan Ada waktunya Mesti berhenti Kapan mesti berhenti Mereka tidak mengerti Posisi ofisial Ya Gereja kita bertanggung jawab Sedunia Nutrisi di tingkat Masyarakat dunia Tidak sama mungkin Di Amerika Tidak ditampak Tidak ditampakan Makanan peganti Gereja tidak boleh Menganjurkan Sebab ini dari atas Secara mundial Seluruh dunia Kita akan disenang Dunia ini kan bukan bodoh Punya banyak akhli Karena itu saya bilang Saya hati-hati untuk bicara Saya tidak menganjurkan Vegetarian Saya menganjurkan Reformasi kesehatan Sebab kita punya prinsip Yang jelas Dalam reformasi kesehatan Vegetarian sudah Terkontaminasi Dengan Rho Buddhism Hinduism Dan Muisman Nah Kadang kita baca Di internet Google Untuk Bervegetarian Terus mereka yang tulis Kemudian mereka Suruh jadi vegan Blah 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 Mereka hanya cerita Jahatnya Susu Jahatnya telur Tapi mereka Tidak beri way out Nah Itu yang jadi bahaya Kalau kita mengadok itu Kemudian itu Yang kita sampaikan Iya kan Kemudian kita sampaikan Masyarakat Indonesia Tidak bodoh lagi Penetakut Bajemah Terpengaruh Di satu kampung Semua begitu Semua Semua jadi Pucat-pucat Sok kurus sekali Sok sakit-sakit Kulit-kulit Sok hasar Sebab Maksudnya ada minyak sama sekali Santan jahat Minyak jahat Makan remus-rebus terus Kelapa muda juga Dia sebenarnya makan Avokad Dia nganamakan Kacang tanah jahat Sebenarnya sumber rumah Yang masuk Di dia punya Ini Kom di kampung situ Tua anak-anak muda Sok tamat-tamat Kemari Serjata kesehatan Masyarakat Delirin Tua peng Yang donta aja Lihat Omong kosong Semua Dua orang enggak tahu Apa-apa kasih Yang donte pendeta Sebuah bikin bodoh Dari donte organisasi Aduh Mereka Nah itu dia Itu yang Opset-opset Itu aja Tapi dia Kebalik Nah Seperti itu Nah sekarang Kembali kita Meluruskan secara Nutrisi Dan menempatkan Secara Jelas Sehingga kita tahu Alasan Kalau ada yang menjadi Vegan Dia tahu alasan Dia bisa pertahankan Dia tetap sehat Karena dia tahu Mencampur makanan Dan dia tahu Sehingga waktu Diminta pertanggung jawaban Malu sendiri itu Misalnya saya bilang Sajaran kesehatan masyarakat Ini pak pendeta ini Ternyata Diakli dari saya Saya tak mas Makan minyak Sebab saya punya Omega 9 Saya dapat dari avokat Saya punya Lemah Jenuh Rantai karbon menengah Medium cintri Saya dapat dari kelapa muda Kaget dia Loh ini pendeta kuliah dimana Ini pendeta Atau akli nutrisi Itu dia Baru dia formasi Angkat topi Dia bilang Pendeta aku itu sana Akli-akli ini Dia pergi dari pertama Di kampung Sablat Begitulah Dia bilang Ih Ini pendeta-pendeta Akli nutrisi Dulu Menjabung-jabung nutrisi Semua Jadi enggak semangat Kalau diorang kokba ini Tinggalkan dia memakan Korsak ini Dulu ada Landasan nutrisi Yang dapat dipertanggungjawabkan Secara saintifikasi Ini yang kita mesti Kabir di tengah Masyarakat Global Masyarakat dunia Yang sudah menjadi Mondial Bisa mengakses Pengetahuan Melalui Mopaliki Dan Mbah Google Gitu kan Dulu ada Orang sudah jadi Padahal Orang sudah jadi pandai Sereka Penginya Sekolah Jadi pandai Cuma klik-klik Kita harus Berdiri Bukan hanya Melek teologi Bagi gereja Akreng Tapi karena Gereja Akreng Mengajarkan Perubahan Pola hidup Kita melek Yang menutrisi Itu Badu Saya Saya Berjalan Untuk Ini Karena Itu Saya Tidak Mau Diindeks Koleh Pemerintah Atau Perguruan Tinggi Saya Nggak Akan Pernah Punya Waktu Saya Akan Diikat Oke Berikut Adalah Komponen Penting Membran Sel Kita Punya Sel Manusia Itu Ada Saya Gambarnya Saya Lupa Tampilkan Ada Membrannya Kalau Sel Tumbuhan Itu Ada Dinding Sel Karena Itu Dia kaku Namanya Sel Losa Yang Tidak Bisa Tercernak Kalau Sel Hewan Itu Membran Lebih Tipis Membran Sel Ini Struktur Penyusun Lipoprotein Lemak Dan Protein Itu Yang Membuat Turbor Tekanan Jadi Kalau Air Masuk Dia Yang Menahan Sehingga Terjadi Turbor Tekanan Kau Kelihatan Poco Poco Mulus Mulus Kulit Kalau Berdikit Salah Dia Kempot Dia Minta Minta Pembelan Tuh Pragawan Pragawati Karena Mau Langsing Kong Dorang Minum Segala Macam Suplemen Supaya Dia Boleh Di Stage Kan Itu Dorang Tergilat Gila Ke Istri Saya Punya Badu Kan Artis 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 Kita Tangani Dian Anas Setyon Yeni Rahman Kamelia Malik Titip Uspa Kemudian Tiap Lihat Istri Saya Pada Mereka Kaget Tanya Umurnya Kemudian Lihat Cuma Kulit Muka Yang Bekat Jerawat Yang Bekas Kosmetika Yang Rusak Tapi Yang Lailah Kok Bagaimana Bisa Di Pertahankan Padahal Nggak Pernahal Nge Nge Nggak Pernahal Lain Lain Karena Kita Atur Nutrisi Begitu Kan Umur Sudah 47 Tahun Tapi Nggak Kalah Dengan Nona Nona Kulit 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 Kaki Kulit Tangan Bercak Bercak Tunggor Itu Nah Kenapa Diri keriput Dan Kisut Orang Tua Karena Dia Punya Tunggor Di Kulit Sudah Berkurang Yang Menikankan Tunggor Itu Lemak Dan Minyak Dan Air Sebenarnya Kosmetika Alami Kalau Kita Di Daerah Tropis Supaya Ini Bagus Ini Kulit Buka Ambil Tua Kocat Buka Kuli Atau Abis Makan Tua Kocat 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 Ya Kecuali Bedak Dipakai Untuk Bedak Bayi Untuk Melindungi Terhadap Polutan Itu Penting Misalnya Kulit Buka Berminyak Terus Kita Mau Jalan Terpapan Minyak Ini Nanti Kan Melekan Itu Polutan Di Kenderan Komotok Maka Dibosok Bedak Disini Disitu Ambil Advokat Kocat 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 Ambil Advokat Kocat Kocat Itu Kincelong Terus Ke muka Kencang Dia Pertahankan Tutur Gowa Itu Tutur Muka Itu jerawat Juga Tidak Akan Tutur Jadi Avokat Taruh Avokat Taruh Di sini Avokat Omega 9 Supaya Cucing Nah Kalau Kulit Berminyak Kulit Muka Berminyak Jangan Cuci Dengan Sabun Kecuali Sabun Yang Kita Bikin Jangan Cuci Dengan Sabun Bilas Dengan Air Hang Setelah Dipir Bersih Begitu Baru Gosok Itu Bedak Atau Boleh Gosok Minyak Dulu Tua Avokat Itu Baru Dibilas Satu Jam Kemudian Setelah Keluar Rumah Gosok Itu Bedak 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 Tadi Yang Daking Itu Bukan Bedak Bahaya Itu Bedak Lebih lama Sekosok Satu Jam Keluar Rumah Baru Bilas Keluar Rumah Tak usah Pakai Bedak Pendeta Umur berapa Sekarang 39 39 Kita Ini Bekas Jerawat Hebat Karena Prokoh Dan Lain Lain Karena Bekas Dulu Dokter Lain Sampai Heran Itu Kedilai Bisa Masuk Dilubang 8 Tahun Dilihat Menutup Mer Coba Lihat Tekstur Di Testa Sini Yang Ada Jerawat Sampai Lebih Anas Memang Kila Tekstur Kulit Ya Sumpah Itu Dia Luar Biasa Dia Baga Pakai Sini Pakai Sini Pakai Jangan Pakai Disini Tapi Kulit Jeruk Itu Bekas Bekas Lubang Lubang Tapi Dulu Bayangkan Kedilai Biji Kedilai Masuk Di Lubang Bekas Jerawat Jerawat Batu Barokok Minum Koti Bani Tino Raksa Bagaimana Bisa Setelah pulang Malam Hari Bilas Lagi Dengan Air Panat Ambil Jeruk Kotol 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 Bilas Lagi Kemudian Pakai Itu Mau Sampai Bawa Tidur Masalah Cuma Ketopong Ketopong Dimantal Langsung Bos Tidak Di Saat Tidak Kompet Tidak Itu Bilang Tai Matahali Tidak Tidak Pernah Akan Terbentuk Lagi Bahkan Yang Seterbentuk Lagi Medu Ape Livers Pro Namanya Itu Tai Tai Lalat Karena Pengaruh Kosmetika Ini Yang Ada Jus Memang Apa Yang Tempel Dari Luar Dari Men Dari